Intro Siapa sangka Siva Unida, mantan kepala Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, bisa merasakan manisnya keuntungan dari budidaya buah pisang Cavendish. Dalam satu bulan, omset yang dihasilkan dari budidaya tanaman Horti ini bisa mencapai puluhan juta. Padahal usaha budidaya pisang Cavendish baru ditekuni belum genap 2 tahun awal pandemi 2020 lalu. Siapa Unida menuturkan menanam pisang Cavendish lantaran tergiur permintaan pasar yang tinggi. Berbekal niat yang sungguh-sungguh ia belajar budidaya pisang Cavendish dengan berbagai cara. Baik dari googling di internet, maupun langsung belajar dari perusahaan pisang Cavendish di Lampung, Sumatera. Dengan memanfaatkan lahan 2,5 hektare miliknya yang semula hanya dipenuhi tanaman rumput, kini ia sulap menjadi perkebunan pisang dengan keuntungan yang besar. Di lahan seluas 2,5 hektare ini terdapat sedikitnya 6.000 pohon pisang Cavendish. Setiap seminggu sekali ia bisa memanen dengan menghasilkan laba bersih lebih dari 5 juta rupiah atau beromset puluhan juta rupiah tiap bulannya. Budidaya pisang Cavendish ini dinilai sangat menjanjikan. Pasalnya harga jualnya yang tinggi baik di pasaran dalam negeri maupun di luar negeri. Laya pisang sejak turun dari kepala desa. Awalnya saya juga bingung, saya punya lahan, tetapi lahan itu hanya tumbuhan rumput yang ada. Sehingga saya mencari inovasi bagaimana caranya agar lahan tersebut bisa produktif. Sehingga saya buka Google, terus menemukan budidaya pisang. Di situ budidaya pisang Cavendish. Saya juga bingung nantinya pasar setelah paham itu bagaimana. Saya komunikasi dengan teman, pada akhirnya saya menemukan dengan PT.JJP. Apa awalnya itu? Awalnya 1 hektare. Sekarang sudah tambah lagi 2,5 hektare. Sampai sekarang ini sudah menjadi 10 hektare. Yang produktif berapa hektare itu? Yang produktif hanya 2,5 hektare. 2,5 hektare itu sekali manen berapa bulan sekali Pak? Setiap minggu panen berapa? Sekali panen berapa? Satu kali panen itu 100 tandan. 100 tandan. Itu harga satuannya berapa? Atau harga satu tandan berapa Pak? Kalau harga satu tandan, kita ambil yang murah saja, Rp60.000. Rp60.000 berarti Bapak satu minggu sekali Rp6 juta dong? Iya, satu minggu kita mendapatkan masukan Rp6 juta. Saat ini buah pisang Cavendish menjadi salah satu buah primadona untuk dikonsumsi masyarakat karena kaya manfaat dan diyakini mampu meningkatkan imun tubuh. Seiring dengan meningkatnya konsumsi pisang Cavendish tersebut, saat ini bisnis menanam pohon Cavendish juga dianggap mampu mengembalikan perekonomian masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Muhammad Asrofi, JTV, Blitar.